Sejumlah artikel berita yang memuat terkait kontroversi dugaan plagiat yang dilakukan oleh Tuas terhadap J.Dragon dan Top kini telah dihapus. Sebelumnya, netizen menemukan dugaan bahwa lagu B-side Tuas yaitu Double Take memiliki kesamaan dengan lagu milik J.Dragon dan Top berjudul Knockout. Sehingga, kemarin 16 Juli kontroversi dugaan plagiat yang dilakukan Tuas ini pun jadi perbincangan hangat dan banyak artikel dari media Korea memberitakannya. Akan tetapi, pada hari ini 17 Juli dilaporkan bahwa artikel berita yang memuat kontroversi dugaan plagiat yang dilakukan Tuas ini, kini telah banyak dihapus. Seperti contoh artikel berita dari media Sport Han yang sebelumnya memuat terkait kontroversi dugaan plagiat Tuas kini, sudah tidak ada lagi. Selain artikel tersebut, artikel dari Nata juga kini telah dihapus atas permintaan dari media. Akibatnya, hype pun menuai banyak kritik oleh netizen Korea karena bukannya menyangkal atau mengklarifikasi terkait kontroversi tersebut, namun menghapus berita artikel yang memuat dugaan plagiat Tuas. Adapun berikut ini reaksi dan kritik dari netizen Korea terhadap penghapusan artikel berita yang memuat dugaan plagiat Tuas. Tidak, tapi apakah kekuatan hype sebesar itu, bahkan rumor jahat tentang selebriti lain tidak terhapus seperti itu? Tidak, tetapi fakta bahwa mereka di take down hanya akan semakin memperparah rumor. Hah, jadi mereka bahkan tidak bisa mengklarifikasi klaim tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membantahnya.